Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Intan Bespita Nubraini, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.2.a.8 koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Untuk modul kali ini, saya dipimpin oleh fasilitator yaitu Dr. Sri Handayani M. Bum dan pengajar praktek yaitu Ibu Lia Kabana SPD MSI. Kali ini saya akan mencoba membuat refleksi antara modul 1.1 dengan modul 1.2 melalui modul refleksi 4F atau 4P. Yang kita bahas pertama adalah peristiwa atau fact, perasaan atau feeling, pembelajaran atau finding, dan penerapan ke depan atau future. Pertama, fact atau peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah perubahan konsepsi saya dalam pembelajaran setelah mengenal filosofi pendidikan Giaja Dewantara yang dilatar belakangi oleh ketidakmampuan saya saat menjawab tes awal paket modul 1 yang lalu terkait filosofi pendidikan Giaja Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak yang belum saya kenal sebelumnya. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 menjadi dasar perubahan paradigma kita sebagai guru dalam mengajar sesuai filosofi pendidikan Giaja Dewantara yaitu menuntun sesuai kodret alam dan kodret zaman. Sementara, modul 1.2 menjadi dasar perubahan sikap dan berlaku guru yang seharusnya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, feeling atau perasaan. Saat momen awal mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 saya merasa kebingungan bagaikan kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa arah yang jelas. Pada saat memulai modul 1.1 dan modul 1.2 instruksi di LMS kadang multi-tapsir dan membingungkan sehingga seringkali saat diskusi di ruang kolaborasi kelompok saya salah membuat bahan presentasi dan baru jelas mau dibawa ke mana arahnya tugas ini setelah melihat presentasi dari rekan-rekan yang lain serta memperoleh masukan dari fasilitator. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 saya berpikir bahwa guru adalah pusat pembelajaran yang bertugas memintarkan muridnya. Setelah mempelajari modul 1.1 sekarang saya berpikir bahwa tugas guru dalam melakukan pembelajaran ialah sebagaimana tuntutan keajar diwantara yaitu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.2 akhirnya saya mengetahui 5 nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid serta 5 peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, future atau penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran dengan model Discovery Inquiry, PBL, dan PJBL lalu melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan terakhir melakukan penilaian pengetahuan sikap dan keterampilan berbasis AKM dan perbaikan survei lingkungan belajar. Yang kedua, untuk menggerakkan komunitas praktisi hal yang dapat saya lakukan antara lain pemberdayaan MGMP IPA Kabupaten Demak untuk membuat modul ajar, membuat modul proyek, dan untuk penguatan implementasi guru-kulung merdeka. Yang ketiga, menjadi coach guru lain. Hal yang dapat saya lakukan antara lain melatih rekan guru menggunakan komposter, pelatihan pengelolaan greenhouse bagi penilaian sekolah adiwiyata, dan yang terakhir, pembimbingan program induksi guru pemula atau PIGP. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Hal yang dapat saya lakukan antara lain mendorong kerjasama guru IPA saat melakukan faktikum, lalu kolaborasi guru lintas mata pelajaran untuk penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan terakhir, kolaborasi guru lintas sekolah untuk program adiwiyata atau PBLHS. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Hal yang dapat saya lakukan antara lain, membimbing ekstra kulikuler jurnalistik dan penyiaran, menginisiasi berdirinya ekstra kulikuler KIR dan bimbingan KSN, dan yang terakhir, membantu program kesiswaan untuk keberlangsungan program OSIS, Pramuka, serta penyiapan kader adiwiyata. Demikianlah paparan saya untuk tugas kali ini. Kredit gambar dari presentasi ini diambil dari kanva.edu.elemen dan dari kemen.dikbud.ristek. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton, dan mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Jangan lupa karena masa pandemi belum berakhir, untuk tetap sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan sebisa mungkin menjauhi kerumunan dengan menjaga jarak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.